dengan nomor SG207 akan membawakan tema Solusi Islam dalam mengatasi pornografi dan porno aksi Assalamualaikum Wa ala alihi wa sahbihi ajmami Ahmad Dewan Hakim yang arif dan bijaksana hadiri sepaksa dan sekanan air yang kami menghati seorang futurolog terkembuka di dunia dalam bukunya yang berjujud dikatakan 10,000 meramakan bahwa pada alat ke-21 merupakan kebangkitan beragama terutama Islam kita perhatikan kebangkitan Islam terjadi di mana-mana masjid-masjid semakin membur dan lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin menjamu patutnya kita ucapkan syukur Alhamdulillah namun di sisi lain perkembangan Islam semakin menurun bahkan pada amat ke-21 ternyata melahirkan dekadensi moralitas manusia kita perhatikan berjudian terjadi di mana-mana pelajaran luar Jalila dan langsung memburkan semakin membudaya maka akhir-akhir ini kita dikembangkan dengan istilah pernografi dan pernoaksin namun itu bukan sekedar istilah pada saat ini sudah mulai mengubah dan mengejala dan mungkin pada saat ini sudah merusak dekadensi moral sudah merusak moralitas manusia dampaknya pelanjuran di mana-mana dampaknya banyak sekali di kadensi moralitas manusia itulah dampak langsung dari publisitas pornografi dan pornoaksin oleh karena itu dalam rangka memberangkas dan memikis habis pornografi dan pornoaksin pada kesempatan kali ini kami akan membahas solusi Islam dalam membatasi pornografi dan pornoaksin dengan membahas Al-Quran Surat Al-Islam ayat 32 Bismillahirrahmanirrahim 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 Kau bukan alfantishan kuasa pilihan Alhamdulillah, pernah di bawah kuasamu ya Allah, Tuhan musik yang syaitan yang tertutup dengan asmau ya Allah, Dan janganlah kau mendekati sinar, Sun, sinar perkuatan yang ketik dan seburuk-buruknya jalan, Dewan Hakim yang kau ibanggakan, Hadirin yang kami hormati, Ayat tersebut memberikan penjelasan ketembarannya mendekati sinar, Jika kita kaji lebih dalam, Padahal ayat tersebut terdapat sebuah kalimat, Walah tak berubah sinar, Janganlah kamu mendekati sinar, Tapi bukan walah tak berubah sinar, Janganlah kamu melakukan sinar, Imam Ali As-Sahri dalam sesuatu tafsir menjelaskan, Artinya, Walah tak berubah sinar, Lebih tegas daripada walah tak berubah sinar. Mengapa demikian? Sebab, Jai Allah mendekati sinar, Memiliki arti, Lerangan untuk mendekati dan melakukan segala perbuatan apapun, Yang dapat melantarkan kita kepada perbuatan sinar. Namun subillahiminzari. Oleh karena itu, Apa yang dimaksud dengan pornografi dan pornoaksi itu? Menurutkan sebesar bahasa Indonesia, Pornografi adalah suatu bentuk tulisan dan gambar, Yang sengaja dilacak untuk meningkatkan gairah seksual seorang. Sedangkan, Pornografi adalah suatu bentuk gerak dan aksi yang dilakukan seseorang, Baik laki-laki maupun perempuan, Dan bisa menangkap dan meningkatkan gairah seksual manusia. Dari beberapa pemertian tersebut, Muncul sebuah pertanyaan, Bagaimana praktik pornografi dan pornoaksi di negara ini? Secara jujur, Kita tidak bisa menutup mata. Bahwa pada saat ini, Bentuk-bentuk pornografi dan pornoaksi sudah mulai mengubah, Dan merabak di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan, Akhir-akhir ini, Kita dikelisahkan dan digemparkan dengan munculnya, Kejangan yang erotis seksual. Adaku yang bor, Adaku yang patah-patah, Dan begitu semua, Dapat merusak fikiran moralitas manusia. Dalam musia. Dalam musibillahi mitzad. Lalu, Apa yang harus kita lakukan, Untuk memperangi pornografi dan pornoaksi itu? Sebagai jawabannya, Marilah kita renungkan Quran Surat Al-Ibu, Ayat 144. Dan berada di tempatnya. Al-imam, Tidak berada di tempatnya. Tidak berada di tempatnya. Heleka berada di tempatnya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton